Mengukur berat adalah pelajaran matematika sekolah dasar yang perlu dipahami si kecil. Yuk mams, bantu si kecil belajar tentang pengukuran berat. Simak materi belajar di rumah hari ini ya! Pak Dirga memanen jagung dari ladang. Sampai di rumah, jagung itu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital. Ternyata, di layar timbangan itu terbaca 24,48 kg. Berapa kg berat jagung berdasarkan pembulatan hasil pengukuran kesatuan terdekat? Pada pembulatan ukuran berat, yang perlu dilakukan adalah mencari angka terdekat dari hasil pengukuran. Karena berat jagung tersebut 24,48 kg, bulatkan ke angka terdekat di belakang koma. Paling mendekati 0,48 adalah 0,50. Maka berat jagung tersebut bisa dibulatkan menjadi 24,50 kg. Hilangkan angka 0 di belakang. Jadi, berat jagung tersebut jika dibulatkan menjadi 24,50 kg. Burita membuka usaha kecil. Ia membeli 6.000 kg beras, 1,5 kuintal kedelai, dan 1.000 oz daging sapi. Berapa kg berat seluruh barang yang dibeli Burita? Pertama, samakan semua satuan berat menjadi kg. 1,5 kuintal menjadi kg. Caranya dikalikan dengan 100. Sebab 1 kuintal sama dengan 100 kg. Hasilnya 150 kg. 1.000 oz menjadi kg. Dibagi dengan 10. Sebab 1 kg sama dengan 10 oz. Hasilnya 100 kg. Karena sudah disamakan menjadi kg, tinggal dijumlahkan. 6.000 ditambah 150 ditambah 100. Hasilnya 6.250 kg. Sebuah truk tronton mengangkut 4 kuintal beras, 2 ton gula pasir, dan 1.500 kg terigu. Berapa kg berat muatan truk itu seluruhnya? Ubah semua satuan menjadi kg. 4 kuintal sama dengan 4 dikali 100. Hasilnya 400 kg. 2 ton sama dengan 2 dikali 1.000. Hasilnya 2.000 kg. Sebab 1 ton sama dengan 1.000 kg. Lalu, tambahkan semua berat muatan. 1.500 ditambah 2.000 ditambah 400. Hasilnya 3.900 kg. Terima kasih telah menonton!